Hai Sobat Donghua, tarap tatara, merapat merapat, barang baru masih hangat, oh iya, hari ini harap sobat semua berkenan, subrek, like, dan share di channel ini, terima kasih, yuk lanjut kak, roh kaisar juga berlaku untuk naga emas. Menurut jumlah kaisar, artefak kaisar dibagi menjadi empat kelas utama, yaitu inferior, menengah, superior, dan unik. Pada saat ini, manik-manik batu giok kristal memiliki dua kualitas kekaisaran, dan mereka berada di antara kaisar kelas menengah. Tidak heran manik-manik batu giok ini dapat melepaskan bencana yang sangat besar, ternyata menjadi senjata seorang kaisar. Chu Sing Yun menatap mata manik-manik batu giok kristal, dan tiba-tiba seberkas aons halus melintas. Kaisar itu ajaib. Kaisar Langit Suanyin yang dimiliki oleh Mo Wang Gong adalah senjata kerajaan kelas atas, mengandung vitalitas yang sangat besar dan mampu menciptakan hal-hal yang tidak ada habisnya. Namun, meskipun Tiangong Suanyin adalah tirani, itu hanya hal tambahan, dan kekuatan tempurnya sangat umum. Manik-manik batu giok kristal di depannya dapat melepaskan momok-momok yang tak berujung, mengikis jurang maut, dan memusnahkan segala sesuatu. Dari ini, dapat berspekulasi bahwa benda ini adalah senjata yang hebat, dirancang untuk membunuh. Chu Sing Yun sedikit lebih dekat. Dia sangat merasa bahwa manik-manik batu giok kristal ini memancarkan resonansi samar antara getaran. Resonansi ini mengabaikan gas bencana, melambung ke langit, dan menyebar langsung keluar dari tanah. Tampaknya manik-manik batu giok kristal ini beresonansi dengan ibunya, selama kamu menyelesaikan instrumen darah yang menetes, kamu dapat dengan mudah menerima hal ini. Chu Sing Yun bertanya-tanya dalam hatinya. Liu Mengian di penjara selama 18 tahun penuh, selama 18 tahun terakhir, kekuatan spiritualnya telah menggali lebih dalam dan lebih dalam, mencoba menemukan jejak vitalitas, tetapi di bawah Yin dan Yang, dia beresonansi dengan manik-manik giok kristal. Akibatnya, jika diketahui bintang-bintang kuno dari bintang-bintang itu, saya tidak tahu bagaimana rasanya. Manik-manik giok kristal adalah senjata kerajaan kelas menengah. Itu ada seperti ini, dan sudah memiliki spiritualitas tertentu. Itu tertanam dalam meteorit ini, terkubur di sini selama ribuan tahun, dan tentu saja ingin membebaskan diri dari belenggu. Mirip, justru karena ini, keduanya memiliki resonansi halus. Cu Sing Yun berpikir hati-hati. Sekarang manik-manik batu giok kristal dan Liu Meng Yan telah beresonansi, mengapa manik-manik batu giok kristal tidak meninggalkan tempat ini, dan mengapa manik-manik batu giok akan terus melepaskan gas bencana dan mengikis tubuh Liu Meng Yan. Apakah ada sesuatu di celah ini di tanah yang membatasi manik-manik batu giok kristal? Cu Sing Yun mengerutkan kening dan melihat lagi, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Pada saat ini, mata Cu Sing Yun berkedip, dan dia merasa napasnya menjadi sulit. Kemudian, Momok mengerikan meledak, seolah-olah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Gravitasi tiba-tiba meledak, Cu Sing Yun mundur, kilatan cahaya aneh melintas di matanya, menatap ke samping dengan dingin. Saya melihat bahwa bencana-bencana benar-benar menggeliat. Sesaat kemudian, seorang tokoh naik, seseorang, ditutupi baju besi kelabu dan hitam, kulit kelabu, wajah berminyak, dan sepasang mata dengan warna merah. Aku bahkan tidak merasakan kehadirannya. Cu Sing Yun sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat orang ini berdiri di kekosongan, sepertinya itu adalah satu dengan Momok bencana. Aku tidak mengharapkan seseorang untuk datang ke sini. Pria itu berbicara, dengan sedikit kejutan dalam suaranya, menatap Cu Sing Yun, berkata, selama ribuan tahun, orang yang bisa datang ke sini tidak lain adalah sangat sedikit orang. Orang muda seperti itu, yang pertama. Siapa kamu? Tanya Cu Sing Yun. Aku adalah Raja Bencana. Pria itu menatap Cu Sing Yun, dan kemudian menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih, memberikan perasaan dingin. Skotch King Cu Sing Yun mengunyah nama itu. Sejauh yang dia tahu, beberapa orang di benua itu memanggilnya Raja, dan orang ini melepaskan gas bencana. Apakah dia penguasa manik-manik batu Gio Kristal? Kecurigaan melintas di benaknya, dan Cu Sing Yun mendongak, tetapi ketika langkah dari Skotch King melangkah keluar, napasnya melonjak dan berubah menjadi gelombang pasang, dan dia bergegas langsung kepadanya. Ini adalah kematian. Kata Cu Sing Yun dingin, dengan pedang terhampar, mekar penuh, dan memotong Raja Bencana. Namun, saat lubang hitam menyentuh Raja Bencana itu dengan mudah menembus masa lalu, dan bencana mengerikan itu datang, menutupi lengan kanan Cu Sing Yun, dan daging dan darah benar-benar terkikis dengan kejam. Cu Sing Yun melambaikan tangan kanannya, tetapi menemukan bahwa Momok Bencana itu seperti belatung tarsus, meresap ke lengan kanannya, mengikis kekuatan sombong, sehingga kekuatan spiritual tidak bisa dimobilisasi. Kamu terlalu lemah untuk menjadi lawanku sama sekali. Suara dingin datang bersama angin, membuat hati Cu Sing Yun sedikit bergetar, dan segera, Momok Bencana lebih mengerikan, menembus ke dalam tubuh, dan perlahan-lahan berlari ke arah roh laut. Orang ini bukan orang, itu sepenuhnya dibentuk oleh gas bencana, dengan kata lain, dia bukan seniman bela diri, dia tidak bisa memobilisasi kekuatan spiritual, dan dia tidak bisa menggunakan manik-manik batu geokristal. Jika aku tidak salah menebak, keberadaannya adalah untuk mencegah manik-manik geokristal meninggalkan belenggu tanah. Jika mereka dapat sepenuhnya dimusnahkan, semua masalah akan terpecahkan. Memikirkan ini, kekuatan spiritual Cu Sing Yun menggulung, lengan Vientin gemetar, dan kekuatan mengerikan Vientin merasuki. Cu Sing Yun berteriak marah, dan gas bencana di lengan kanannya dimusnahkan. Tubuhnya ditutupi dengan gaya gravitasi yang tak terlihat, pedang gravitasi, tergantung di kekosongan, memiliki kekuatan lingtian. Suara mendengung menyebar, dan gas bencana terus menerkam. Gaya Sunshine napas Cu Sing Yun mengembun hingga ekstrim, pedang bergerak, kekuatan teror meraung dengan sendirinya, tersapu dengan tren destruktif dan destruktif, pedang itu dinyanyikan lebih dari satu kali, dan semua momok dihancurkan. Namun, pada saat ini, suasana bencana di kehampaan mengamuk dengan liar, mengembun menjadi aliran, dan menutupi pedang lubang hitam di masa lalu. Dalam sekejap mata, pedang lubang hitam itu terjerat. Pada saat yang sama, momok-momok berkumpul dengan gila-gilaan ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, momok bayangan gunung muncul, menjulang tinggi dan besar, sepertinya mengumpulkan semua momok-momok dan menekan Cu Sing Yun di tempat. Cu Sing Yun menggertakan giginya, merasakan sedikit usaha. Dia melangkah, epi lubang hitam terangkat tinggi, di mana, napas kehancuran menyebar, sebuah pedang meledak, jatuh di bayang-bayang gunung bencana, meninggalkan riak tebal di kekosongan. Suara gemuruh menyebar, dan bencana mountain shadow tiba-tiba hancur, tetapi sebelum Cu Sing Yun bersuka cita, bila udara tajam melesat dari bayangan gunung dan melesat ke arah Cu Sing Yun. Cu Sing Yun ketakutan dan cepat mundur, namun kecepatan kiblet terlalu cepat untuk disembunyikan. Bila udara menabrak dada Cu Sing Yun, dan kekuatan yang mengerikan langsung mematahkan beberapa tulang rusuknya. Bila udara berisi gas bencana, dan menusuk organ-organ internal. Beberapa bila udara lainnya hancur, tubuh Cu Sing Yun terbang keluar, dan mulutnya terus-menerus. Cambuk itu telah membanjiri tubuhnya, memberinya perasaan bahwa semua daging dan darah akan runtuh. 4. Bila bencana Lian Zong masih belum mati. Tampaknya Anda memiliki sedikit detail. Suara dingin itu masuk ke telinga Cu Sing Yun, dan suara berdengung keluar. Tangan, kaki, sesaat kemudian, Raja Bencana muncul di depan Cu Sing Yun, menatapnya dengan dingin. Saya telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan itu benar-benar membosankan, sehingga Anda bisa bersenang-senang. Raja yang terkekang itu tertawa, lalu melangkah maju, dan kekosongan berosilasi. Kepala Awan Gas bencana meledak benar-benar menempati tubuh Cu Sing Yun, dia hanya merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dan tampaknya memiliki napas beracun dan jahat, dan memasuki kedalaman tubuhnya, mengeluarkan tawa dingin. Raja Bencana berubah menjadi jejak gas bencana dan memasuki tubuh Cu Sing Yun. Dia berkeliaran di sekitar meridian tubuh, menembus ke dalam daging dan darah, dan memasuki lautan roh dia berjalan melalui seperti pegas rambut, ingin melihat melalui Cu Sing Yun secara menyeluruh. Selain mengeluarkan pedang, anak ini tidak memiliki pujian. Nada bicara disaster King kecewa. Sejak meteorit jatuh, dia tinggal di Falling Star Abyss. Ribuan tahun terakhir telah terlalu sepi, dan Raja Bencana hampir mati rasa. Baru saja, ia terus-menerus memotong empat bilah bencana, bahkan orang-orang kuat yin dan yang realem akan mati di tempat. Namun, Cu Sing Yun hanya muntah darah dan terluka parah, dan tidak ada tanda-tanda kematian. Ini membuat Raja Bencana penuh minat, tapi sekarang, jejak terakhir ini akan segera terhapus. Sosok itu melintas, dan Raja Bencana datang ke pikiran Cu Sing Yun. Pikiran adalah tempat di mana jiwa berada. Misterius dan rumit. Aku melihat Raja Bencana berlari dengan bebas. Tampaknya sangat akrab dengannya. Matanya melirik ke segala arah, dan akhirnya dia mundur. Sumber daya dari benua roh sejati adalah mandul. Para pejuang yang tinggal di sini hanyalah generasi yang biadab. Sulit untuk memahami kekuatan untuk memobilisasi jiwa. Setelah perang berulang-ulang, banyak orang kuat telah jatuh, dan mereka yang dapat bertahan hidup semuanya tidak berguna. Tidak heran orang tidak mengerti kultivasi. Sayang sekali aku terluka parah dalam perang, jadi aku hanya bisa menghidupi jiwaku di Scotch Orb. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke Sianting. Pertempuran tahun itu begitu luas, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan aku tidak tahu apakah tuannya sudah mati. Raja Bencana tiba-tiba memikirkan banyak peristiwa masa lalu dan mengeluarkan napas tak berdaya di mulutnya. Dia menarik pikirannya dan melihat ke belakang. Tiba-tiba, Raja Bencana tampaknya merasakan sesuatu, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia mencapai titik terdalam di tubuhnya. Dalam pandangannya, ada sesuatu, yang merupakan seperangkat baju besi kuning muda, dengan bentuk sederhana dan baju besi yang berbeda. Di atasnya, ada pola yang rumit, dan masing-masing saluran memancarkan napas yang tebal, yang tampaknya dapat menghubungkan bumi Suan Huang. Benda ini adalah pelindung Suan Ling yang menakjubkan. Ketika Raja Bencana melihat baju besi Suan Ling, dia memperbaiki matanya, mulutnya lebar, jantungnya berdetak kencang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun, tetapi hanya membuat suara celoteh. Bagaimana armor bumi yang mendalam dari bumi yang abadi ini muncul di sini? Setelah sekian lama, Raja Pencambukan akhirnya kembali kepada Tuhan, dan suaranya penuh keraguan, kekhawatiran, dan bahkan kejutan. Dia menyekah matanya dan berpikir dia memiliki ilusi. Dia tinggal beberapa menit lebih dekat dan merasakan napas kuat yang unik dari Suandi Suan Ling Jia sebelum dia akhirnya menyadari bahwa ini bukan ilusi. Tidak heran anak ini bisa bertahan, dan baju besi mistis bumi sekte adalah artefak defensif, yang dapat melemahkan ofensif apapun. Bahkan jika itu adalah gas bencana itu tidak dapat dihindarkan, kecuali bahwa ia bisa mendapatkan baju besi mistis sekte bumi, dan menaklukkannya. Setelah mengetahui faktanya, Raja Bencana menjadi lebih bingung. Dia tidak asing dengan armor mendalam bumi sudi. Armor ini adalah harta dari klan kota klan Dixian. Dikatakan mampu menahan prestise langit dan bumi, sehingga sudah menjadi prajurit kekaisaran tertinggi. Karena itu adalah seorang prajurit kaisar, hanya kerajaan kaisar yang bisa mengendalikannya, dan Cu Sing Yun, tetapi tiga kali lipat perbaikan roh surgawi, hanya semut yang sepele. Bagaimana dia dan bagaimana dia bisa menaklukkan baju besi Suan Ling? Pada saat Raja Bencana penuh dengan keraguan, dibalik baju besi suksian Suan Ling, cahaya tiba-tiba muncul, dan cahaya terus menyebar, dan akhirnya, itu berubah menjadi batu giyok. Giok ini sangat biasa dan tidak bernafas, itu adalah batu reinkarnasi. Begitu Raja Skoc melihat batu reinkarnasi, dia bahkan lebih terkejut, dan matanya menjadi kusam, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sama sekali, bahkan jantung dan napasnya tiba-tiba berhenti. Barang-barang Tuhan, mengapa? Suara Raja yang terganggu menelan, dan setiap kata suara tampaknya telah menghabiskan kekuatan tubuh, tetapi sebelum kata-katanya selesai, di bidang penglihatan, batu reinkarnasi tiba-tiba meledak keribuan aliran, jika cahaya itu menghisap, cahaya itu menghilang, dan segera menyelimuti tubuh Raja yang terserang itu. Setelah melihat ini, Raja Bencana merasakan jejak ketidakpercayaan, tubuhnya menghilang, dan berubah menjadi gas bencana lagi, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Apa yang saya lihat hari ini sangat mengejutkan. Dia melihat baju besi sudi suanling dan melihat batu reinkarnasi, apalagi orang yang memiliki kedua benda ini hanyalah seorang pemuda normal, semuanya sangat aneh. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Raja Bencana tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan terkejut di dalam hatinya. Saya pernah mendengar Master mengatakan bahwa batu reinkarnasi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dunia, benda ini muncul di sini. Cahaya batu reinkarnasi datang, dan Raja Bencana bergetar, dan pada saat berikutnya, tubuhnya mekar dengan kecemerlangan yang cemerlang, melintas, dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Di celah itu, tubuh Coo Sinyun bergidik, menutup matanya dan membuka, memancarkan cahaya yang sangat tajam. Ada apa, Raja Bencana? Coo Sinyun melirik ke sekeliling, dan dia terkejut mendapati bahwa nafas Raja Bencana benar-benar hilang, dan suasana bencana di sekelilingnya juga berubah, tidak lagi kejam, tetapi menjadi sangat istimewa. Tidak menunggu reaksi Coo Sinyun, momok bencana di ruang angkasa menjerit di tubuhnya, menyebabkannya mendapatkan kekuatan yang mengerikan dan sengit, dan seluruh orang menjadi mempesona dan terengah-engah. Tampaknya itu berubah menjadi sebuah prasasti, sangat dicetak dalam daging dan darah kulit. Gas-gas bencana ini tampaknya mengambil inisiatif untuk berintegrasi ke dalam tubuhku. Coo Sinyun sedikit terkejut, hampir pada saat ini, gas bencana menembus ke dalam tubuh, tetapi dimanapun dia lewat, daging dan darahnya berubah, meridian mengeras, dan seluruh tubuh itu terlihat seperti metamorfosis. Terlebih lagi, Coo Sinyun terkejut menemukan bahwa tubuhnya di sekitarnya benar-benar berubah menjadi warna glasir, dan di kedalaman glasir-glasir, ada mangga facra yang mempesona yang perlahan memancarkan dan menjadi lebih padat. Melihat ini, Coo Sinyun tidak lagi menolak aliran gas bencana, juga tidak sengaja mengubah nafas. Dia mendesak. Teknik quenching tubuh jatuh. Untuk memandu aliran gas bencana, dan akhirnya kembali ke King Lian Ling Hai. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Coo Sinyun dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Raja Skoc telah sepenuhnya hilang, tanpa meninggalkan jejak. Ketika Raja bencana lenyap, bencana besar ini seperti hal yang tidak dimiliki. Dalam hal ini, ia dapat menggunakan bencana ini untuk sepenuhnya berdampak pada tingkat kelima. Teknik pengerasan Valen. Dengan pemikiran ini, napas Coo Sinyun menjadi lebih dan lebih tenang. Tanpa napas yang luar biasa sekarang, ia secara bertahap menjadi biasa, biasa tanpa rasa misteri, dan sepertinya telah memasuki dunia kembali ke aslinya. Di celah gunung tanpa dasar, momok-momok kuat, seperti air mengalir, menyebar kemana-mana di kehampaan. Di tengah, sosok hitam ditangguhkan. Itu adalah iblis Jun Muda. Matanya terpejam, dan dia membiarkan malapetaka bencana itu menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti tubuh kaca yang hijau. Di bawah momok musibah bencana, Fajra dan Bauhinia berangsur-angsur muncul. Perasaan menahan diri dari Tuhan. Ketika harta menjadi lebih kaya, mereka tampak terbakar seketika, dan nafas yang mengerikan menjalar ke pusaran gelap yang tak berujung, menelan momok bencana di sekitarnya, menyapu kehampaan, dan mengacaukan jurang. Pada saat ini, mata tertutup Coo Sinyun tiba-tiba terbuka. Tubuhnya gemetar, dan kemudian, pusaran air itu menghisap masuk, menggunakan metode yang mendekati predator, menghirup udara bencana ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia tidak akan pernah berhenti, juga tidak akan terkikis. Dengan masuknya bencana besar seperti itu, warna glasir menghilang sepenuhnya pada kulit Coo Sinyun, sebagai gantinya, sentuhan Fajra dan Bauhui bersinar. Pada saat ini, ia berlatih. Fan Sengke, akhirnya melangkah ke tingkat kelima. Tubuh Fajra. Namun, Coo Sinyun tidak berhenti. Saya melihatnya, Fajra Bauhui yang mempesona berangsur-angsur menjadi tertutup, dan sebuah tulisan yang tidak jelas muncul di kulit seluruh tubuh, hitam, seperti api, dan seperti ular dan binatang buas, mengerikan dan aneh. Bahaya napas yang tak terlihat menyelimuti, sangat suram. Telan aku. Sebuah suara berat berteriak dari mulut Coo Sinyun. Gas bencana menjadi lebih ganas, mengalir ke dalam tubuhnya seperti gelombang, dan pada saat yang sama, tulisan hitam di tubuhnya menjadi lebih jelas dan lebih jelas, dan berubah menjadi cahaya dan bayangan lima elemen yang sangat besar. Sambil berjalan, nafas yang keluar juga dingin, jahat, dan sepertinya memusnahkan semua vitalitas. Jika Raja Bencana melihat pemandangan ini, dia akan terkejut tanpa bisa dikenali. Setelah gas bencana diintegrasikan ke dalam tubuh Coo Sinyun, bukannya mengikis organ-organ internal itu akan saling melengkapi dan terintegrasi ke setiap inci kulit dan darah, dan tidak lagi dapat dipisahkan. Coo Sinyun sedang minum lagi. Gas bencana mengerikan mengamuk, menindasnya, dan berubah menjadi prasasti gelap, seperti panci leleh yang tak terlihat dari langit dan bumi, terus-menerus memoles fisik Coo Sinyun, membuat Raja Kong Bao Hui lebih terkendali, dalam. Amukan ini berlanjut untuk waktu yang lama, dan akhirnya berangsur-angsur melemah, tubuh Coo Sinyun bergetar lagi, hantu yang membalikkan lima elemen, menghilang tanpa jejak, dan gas bencana di seluruh lapisan menghilang. Coo Sinyun melirik ke sekeliling, lengkungan tiba-tiba dari sudut mulutnya, berkata dengan ringan. Sepertinya berhasil. Yuluo, pakaian hitam di tubuhnya hancur dan berubah menjadi bubuk tidak penting, tubuh yang sempurna terbuka, dan setiap inci kulit diedarkan dengan Raja Kong Bao Hui. Perasaan penindasan, bahkan pernapasan menjadi sangat cepat. Pada saat ini, mata Coo Sinyun sedikit tertuju, dan permukaan kulit Fajra mengungkapkan beberapa pola abu-abu hitam, yang tidak jelas dan misterius. Pada saat yang sama, temperamennya juga berubah. Kedinginan yang digambarkan menyebar, membuat seluruh keheningan menjadi tenang, seperti jatuh ke sembilan neter abis. Tingkat kelima dari Fan Sengke adalah tubuh Fajra, kecemerlangan yang menyilaukan, tidak bisa dihancurkan, tetapi tubuh yang paling kuat untuk hegemoni. Gila menuangkan ke dalam tubuh untuk sarang, dan menyaring darah dan daging saya, sehingga tubuh saya berubah. Coo Sinyun bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan binatang buas di Luok Sinyuan. Setelah erosi gas bencana tubuh roh binatang akan berubah, hal yang sama berlaku untuk Coo Sinyun, dan pada saat ini, ia telah menelan gas bencana dari seluruh lapisan dan benar-benar menaruhnya ke seluruh bagian tubuh. Perubahan ini bisa digambarkan sebagai mengakar dan telah menjadi naluri. Coo Sinyun mengulurkan tangan kanannya, gas bencana terbakar seperti api, dan selama lompatan, kekosongan membuat semburan gas yang membuat mata Coo Sinyun meledak dengan ekstasi yang tak terhentikan. Dia bisa merasakan tubuhnya menjadi sangat kuat, bahkan melampaui batas tubuh Fajra. Jika dikatakan bahwa Coo Sinyun, yang mengendalikan tubuh Liuli, hanya bisa dengan enggan mendesak lubang hitam ketika mengandalkan baju besi Vientin, maka ia dengan tubuh Fajra dapat mendesak lubang hitam itu bahkan tanpa baju besi dari Vientin. Namun, setelah memiliki tubuh bencana, fisik Coo Sinyun telah dikalikan beberapa kali, dan ia dapat mendesak epi lubang hitam seberat 30 ribu pound saat ia senang mencapai ranah memerintah lengan. Gas bencana adalah untuk membalikkan keberadaan 5 elemen. Setelah berintegrasi ke dalam tubuh pada saat ini, saya juga dapat menahan 5 elemen langit dan bumi. Meskipun 9 udara dingin yang dimiliki oleh Liu Xiang Kuat itu juga milik 5 elemen, jadi saya menghadapi 9 elemen lagi. Ketika ada udara dingin, Anda tidak perlu lagi meregangkan tangan dan kaki Anda. Coo Sinyun mengambil napas dalam-dalam, dan ada ribuan pikiran di benaknya. Dia tahu gas bencana, dan bahkan teror dari kekuatan ini. Segala sesuatu di langit dan bumi, semua dalam 5 elemen, bekerja bersama dan saling bersirkulasi, menghasilkan vitalitas tanpa batas, keberadaan momok kemarahan, dapat menahan 5 elemen langit dan bumi. Dengan kata lain, Coo Sinyun juga dapat mengendalikan, jika dapat berevolusi secara ekstrim, bahkan dapat dibalikkan. 5 elemen. Namun, ia sekarang dibudidayakan sebagai manusia yang dangkal, kekuatan sebenarnya dari gas bencana belum sepenuhnya diilhami, dan hanya sebagian saja yang telah ditunjukkan. Meski begitu, bantuan untuk Coo Sinyun juga sangat besar. Ia dapat menahan gas jiuhan dan menekan aliran air dupa. Kekuatan. Saat Coo Sinyun merenungkan, bas keluar, menarik pikiran Coo Sinyun kembali. Dia melihat ke bawah, tetapi dia melihat bahwa meteorit besar itu telah menghilang, dan bed jiwa ganas ditangguhkan di sana, memancarkan secerca cahaya, napas yang mengikatnya, masih ada, tetapi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat menghilang, aura yang memancar menjadi lebih intens. Coo Sinyun tahu bahwa nafas yang mengikat Scotch Spirit Pearl berasal dari Scotch King. Sekarang Scotch King telah menghilang, dan perbudakan tidak lagi ada, dan Scotch Spirit Ball tidak akan bertahan di sini untuk waktu yang lama. Jatuh ke tangan Liu Mengyan. Dalam kehidupan terakhir, aku telah melihat kaisar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah ada seorang kaisar yang dapat melepaskan Malapetaka yang tak ada habisnya. Asal usul manik roh bencana alam ini patut direnungkan. Apalagi kata-kata dan perbuatan Raja Malapetaka ini sangat aneh, dan menghilang tanpa alasan. Coo Sinyun terus bermeditasi, matanya bergerak, dan manik-manik Scotch berdengung lagi, bergetar lebih dan lebih. Melihat ini, Coo Sinyun tiba-tiba mengerutkan kening. Scotch Soul Pearl adalah senjata kerajaan kelas menengah dengan kerohanian yang kuat, telah lama beresonansi dengan Liu Mengyan. Pada saat ini, tiba-tiba berubah. Mungkinkah dikatakan apa yang terjadi pada Liu Mengyan? Oke kakak, gimana serukan? Sampai bertemu lagi. Terima kasih.